Di tengah simpang siurnya pengerjaan proyek monorail, kemarin PT Jakarta Monorail memberikan pernyataan resmi sanggup mengerjakan proyek ini tanpa adanya guncangan finansial. Sedangkan PT Adikarya Membanta telah menggelembungkan harga tiang panjang sehingga menjadi penyebab berhentinya proses pengerjaan monorail. Setelah PT Jakarta Monorail diragukan kapasitasnya oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Cahyapurnama, kemarin Direktur Utama PT Jakarta Monorail didampingi oleh konsorsium monorail dari Cina, CCCC dan SMRT dari Singapura memberikan keterangan pers. PT Jakarta Monorail menyatakan tidak ada permasalahan finansial yang menghadang pembangunan monorail ini. Saat ini yang ada adalah permasalahan pembayaran tiang-tiang dengan Adikarya yang masih belum menemukan titik temu. PT Adikarya mengajukan harga sebesar Rp193 miliar untuk pelunasan tiang-tiang tersebut. PT Jakarta Monorail pun keberatan dan menawarkan harga sebesar Rp130 miliar, sesuai dengan hasil audit BPKP pada tahun 2010, sehingga menimbulkan tuduhan adanya penggelembungan harga dan dibantah oleh PT Adikarya. Jadi tuduhan ini sudah sangat memperhatikan dan ini bagi kami adalah satu tuduhan yang sangat kecik buat Adikarya. Hingga kini proses evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta masih berlanjut dan belum diketahui kapan mediasi ini akan berakhir. Farah Aisyah, Junaidi Setiawan, dan Triwi Bobo melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!